Untuk ikut serta dalam menceritaskan kehidupan bangsa, kami hadir. Bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Al-Qisah pada suatu dini hari, seorang sahabat memperhatikan Rasulullah yang sedang menangis tersuduh-suduh. Dan, sahabat itu bertanya, ada apa gerengannya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bahwa telah turun ayat yang tadi saya bacakan. Yang Rasulullah berpesan, Sungguh, sangat merugi ketika kita membaca ayat itu, kita tahu ayat itu, tapi kurang memperhatikan. Makanya, saudaraku, apa yang digambarkan Rasulullah nampaknya terjadi saat ini. Di mana, saya yakin, kita, Anda, dan saudara-saudara kita juga membaca ayat itu. Tetapi, kurang memperhatikan isinya, kurang memperhatikan esensinya. Bahwa, di dalam kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, Itu ada tanda-tanda dari Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Siapa itu? Mereka adalah yang selalu mengingat Allah dalam berdiri, duduk, terbaring, dan mereka memikirkan Memikirkan kejadian langit dan bumi. Sehingga pada akhirnya, mereka memiliki konflusi. Tuhan, kau ciptakan ini semua, tidak sia-sia, karena ada manfaatnya. Setiap kejadian, setiap dinamika kehidupan, setiap dinamika alam, ada manfaat, ada rupa ayat-ayat Allah. Nah, ini yang nampaknya, kita kurang melakukannya pada apa yang terjadi, yang disebut sebagai fenomena COVID-19. Sehingga umat, banyak yang terjebak, bahkan para penceramah, mubaleh, da'i, banyak yang terjebak, hanya melakukan stempel, melakukan justifikasi. Ini loh, ini loh, sudah ada di Al-Quran, ini loh, sudah ada di Hadis, tanpa melakukan sebuah proses pikir dan pikir yang telah terjadi. Terutama, kaitan dengan pikir, dengan apa yang terjadi di alam rakyat ini. Intinya, kurang memperhatikan, apa yang terjadi dengan ipteksan ini. Bagi saya, sejak awal, merenungkan kejadian COVID-19 ini, dengan gejala-gejala yang tidak seperti corona biasa, menyimpulkan COVID-19 bukan corona biasa. Tetapi, banyak sekali analisa dokter yang masih berkutat dengan sifat corona biasa. Sehingga, berkisimpulan, itu seperti virus hilang, flu, dan sebagainya. Dan, hasilnya, kekurang siapan untuk menghadapi dampak dari COVID-19 itu sendiri. Karena apa? Karena tidak melihat bahaya di situ. Padahal, Padahal, berkutaran bumi, berkajian siang malam, berkutaran matahari, semua adalah ayat Allah yang tentu saja memiliki konsekuensi-konsekuensi. Di antaranya, perubahan lingkungan yang telah membuat terciptanya black hole. Dan black hole itu membuat sinar ultraviolet melimpah di atmosfer dan di atmosfer mengatibatkan sebagian mutagen. Dan itulah tanda Allah. Bahwa mutasi alam itu terjadi di alam raya itu sudah banyak faktanya. Dari ular yang berpala dua, buku-buku, dan sebagainya. Itu adalah ayat Allah. Itu betul terjadi. Dan kalau dalam kajian saya, pada akhirnya, mutasi itu pun nanti akan membawa pada mutagen atau mutan paling dasar, yakni gajal. Sebagai mutan manusia dengan karil tipe yang memiliki sifat-sifat karakteristik sadis, kasar, dan sebagainya. Jadi, jika hadir COVID-19 dengan tanda-tanda dengan gejala-gejala yang tidak sama dengan flu biasa, maka ketika itu pula saya berasumsi berhipotesa bahwa ini bukan corona biasa. Dan ini adalah mutagen. ini adalah mutan. Ini adalah hasil rekayasa. Dan pada perkembangan terakhir, telah diakui, saya membaca dari berbagai sumber, para peliti dunia, para penerima hadiah Nobel, menyatakan bahwa itu memang rekayasa. Dan, tigaan saya terakhir adalah bahwa mereka, bahwa COVID-19 adalah hasil bastar nanobiotech. karena karena tanda-tandanya ada berbagai tanda yang menunjukkan ada penggunaan unsur lain selain DNA atau RNA yang ada pada corona itu sendiri. Saya ingin mengatakan sebaiknya kita tidak menjadi juru cap dengan setempel ayat maupun hadis tanpa melakukan jikir, merenungkan, tak fakur, yang mendalam dan dihubungkan dengan fenomena serta ilmu pengetahuan teknologi yang ada. Jangan asal bicara. Karena kalau itu-itu akibatnya kita sendiri yang akan tak susah. Padahal sebagaimana asbabul nusul dari ayat tadi bahwa begitu penting ayat itu. Ayat Ali Imran 190 terkait dengan yang terhadap penciptaan langit dan bumi kita selalu memikirkan yang pada akhirnya nanti kita bisa berkesimpulan. Pada awal kebangkitan abad 15 sejiria kebangkitan kedua umat islam tahun 1400 sejiria ada sebuah buku yang cukup populer untuk dikaji di kalangan para aktivis muslim kampus intelektual muslim Indonesia yakni buku La Bible La Quran Atlas Science Bible Quran dan Science Modern yang ditulis oleh Profesor Bedah dari Perancis Maurice Bucayo yang pada akhirnya Profesor ini pun masuk islam karena melihat Bapak Al-Quran begitu hebat terkait dengan Science Modern dan tentu saja ayat 190 tadi yang terkait dengan proses berpikir dan berpikir yang secara seimbang kekuatan spiritual dan kekuatan intelektual yang harus terus dikasih ini sangat penting dalam menghadapi setiap fenomena sudah semestinya proses spiritual pikir dan fikir keseimbangan intelektual dan spiritual yang intens harus dilakukan untuk menangkap fenomena COVID-19 sehingga kita tidak terjebak dengan hal-hal yang superficial nah disinilah yang sangat memprihatinkan banyak diantara kita yang sangat intent ingin bicara sangat intent ingin menyatakan sesuatu tetapi kurang melakukan proses pikir dan pikir yang intent boleh jadi karena dituntut atau dikejar oleh jantayan setoran dan sebagainya wabu'ala tapi yang pasti bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu hikmah yang besar yang pada akhirnya kita bisa bersikap berkonklusi yang positif robbana maholak tahadha badila subhanak fa'in adab bad maka proses berfikir berfikir proses spiritual proses intelektual dari sebuah fenomena yang ada harus dilakukan secara intent ingat demikian seorang da'i mubaleh tidak layak hanya menjadi tukang stempel dan sebuah fenomena dengan berbagai ayat yang secara mentah-mentahan diterapkan mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh